Pemirsa jelang hari Natal, harga sejumlah kebutuhan pokok terus melonjak naik. Kenaikan terjadi di sejumlah daerah dan termasuk di Jakarta. Bagaimana pantauan harga sembako pagi ini di Jakarta sudah ada reporter TV1 Adi Mulya dan juru kamera Rian Syahrul yang berada di Pasar Klender, Jakarta Timur. Adi, apa saja komoditas yang terus naik harganya hingga saat ini? Ya baik, selamat pagi Aditya Nugroho, Ebony dan juga pemirsa. Saat ini kami telah berada di Pasar Klender, Jakarta Timur. Dan sejumlah bahan pokok memang melonjak naik. Ini berkenaan dengan jelangnya Natal dan Tahun Baru. Tadi kami sempat berbincang-bincang dengan para pedagang di sini. Bahan-bahan pokok yang naik di antaranya ada telur dan yang paling tinggi kenaikannya yaitu di cabai. Harga cabai ini bahkan mencapai Rp140.000 untuk jenis cabai tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan coba berbincang-bincang kembali dengan salah seorang penjual bahan pokok yang ada di Pasar Raya Klender bernama Bang Mamat. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Ini katanya harga-harga naik benar gak sih Bang? Benar, emang naik. Yang naik itu apa saja sih Bang? Yang paling kebaca? Yang paling naiknya signifikan ya cabai lah. Biasanya berapa dan sekarang berapa Bang? Cabai biasanya Rp60.000, Rp50.000, sekarang sudah Rp100.000. Ini kira-kira penyebabnya apa sih? Apa kurangnya pasokannya gitu dari pertaniannya atau mungkin tingginya permintaan nih Bang? Mungkin ya karena faktor kemarin itu, kemarau itulah. Oh, kemarau. Kemarinnya. Ada keluhan gak sih Bang dari para pembeli atau langganan Abang di Pasar Klender ini? Ya pastilah, kalau keluhan mah pasti katanya mahal, begini-begini, begini-begini, gitu, pastilah. Terus Abang menyiasatinya gimana nih? Harapannya seperti apa ke depannya? Ya semoga ke depannya ya harganya normal kembali lah. Stocknya banyak gitu kan, jadi ya normal-normal aja lah harganya lah. Selain cabai Bang, ada kenaikan gak Bang dari komoditi yang lain Bang? Tomat. Tomat? Tomat berapa tuh? Tomat yang biasanya harga Rp12.000, sekarang jadi Rp18.000. Oke, terima kasih ya Bang atas bincang-bincangnya. Nah, Eboni, Aditya Nugroho dan juga Pemirsa itu tadi bincang-bincang kami dengan pedagang yang ada di Pasar Klender ini yang menyatakan jika betul sejumlah bahan pokok kebutuhan rumah tangga ini melonjak naik, ini juga berkenaan dengan jelang Natal dan Tahun Baru. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya melaporkan langsung dari Pasar Klender Jakarta Tibor.